Oke salam dan salam sejahtera dan kita tahu ya isu panas yang membabitkan serangan oleh seorang individu ya ke atas balai polis ulu tiram. Saya tahulah balai polis ulu tiram ini dimana ya saya duduk di Jawa Baru begitu lama. Jadi isu ini dikatakan membabitkan JI ya saya tak pasti tetapi itu yang kita lihat di akhbar. Dan saya cuba juga lah menghubungi rakan-rakan yang ada di Jawa Baru yang terbabit ya anggota-anggota polis yang ada di sana. Ramai orang-orang Sarawak dan juga pegawai-pegawai polis Sarawak yang ada di Jawa Baru. Mereka juga tidak pasti ya kerana ya sesatan ini juga membabitkan peringkat tertinggi. Tetapi isu yang membabitkan perkara-perkara ini yang mana kita lihat hari ini juga tertangkap individu yang cuba masuk ya di pekerangan istiana yang membabitkan juga membawa senjata ya. Ini juga menjadi isu. Cuma perkara ini menurut saya di mana-mana negara ada penjenayah dan ada fanatik agama. Ada macam-macam ada. Dalam isu ini sepatutnya pemimpin pas ya tidak perlulah nak membuka mulut seperti mana yang dikeluarkan oleh Haji Razman Zakaria ya. Yang mana saya lihat kenyataan dia di media ya menyatakan bahawa kenapa negara kita sekarang ini rasa macam kelangkabut. Ya Allah pelihara lah tanah airku. Tak payahlah Razman nak berkokok. Kamu hanya jagalah negeri perak kamu tu. Kamu sekarang ini nak bercerita tentang negara ini seolah-olah macam kelangkabut. Saya nampak oke aja. Yang kelangkabut ini bukan masalah yang ada dalam Malaysia ini. Yang kelangkabut sekarang ini masalahnya adalah pemimpin PAS. Pemimpin Perikatan Nasional. Mereka-mereka yang terlibat dengan rasuah. Mereka-mereka yang selama ini dah pun merasa jadi kerajaan. Dan tahu nikmat bahwa boleh songlap sini, boleh kutip sini, boleh korek sana, boleh dapat gaji besar, ada yang makan gaji buta. Ini yang kelangkabut sekarang ini. Politik tajam yang cuba dimainkan oleh pemimpin PAS yang akhirnya kita nampak mungkin juga melibatkan perkara-perkara yang berlaku ini. Yang menjadi kelangkabut ini. Jadi PAS ini menurut saya tanpa ada di Malaysia ini juga negara ini akan sentiasa move on. Sentiasa boleh bergerak ke hadapan dan lebih baik. Malah tidak ada sensitif-sensitif politik ini. Jadi PAS ini banyak memainkan isu-isu yang tajam. Contoh yang Razman Zakaria ataupun dipanggil Pak Teh ya di kawasan dia sana. Yang dia nak ulas ini. Yang dia nak kata kelangkabut ini. Kelangkabut daripada mana? Rakyat sekarang ini pada saya boleh bekerja. Rakyat sekarang ini sudah pun menikmati ya. Boleh pergi melancong dan sebagainya. Zaman PAS jadi kerajaan adalah satu zaman yang gelap. Zaman PAS mengambil alih kerajaan adalah petanda malah petaka yang sangat dirasai oleh rakyat. Jadi kalau kita tengok apabila PAS berjaya menjadi kerajaan melalui pintu belakang. PAS telah pun merosakkan politik negara ini. Dengan bersekongkol dengan Tan Sri Midi Yassin. Yang mana bukan pilihan rakyat. Dan akhirnya Covid melanda negara. Dan di waktu pentadbiran mereka rakyat ramai tak makan. Pemimpin-pemimpin PAS. Kaya raya. Pemimpin PAS tak ada pusdekah dekat orang. Tak ada pun membantu rakyat di bawah. Inilah kerja pemimpin PAS. Apabila dapat jadi kerajaan. Jadi PAS ini hanya bercakap. Tetapi untuk kepentingan pribadi. Jadi inilah PAS. Parti yang ada dalam negara Malaysia ini. Satu-satunya parti yang tidak dapat jadi kerajaan dengan cara baik adalah PAS. PAS dia jadi kerajaan. Tumbangkan kerajaan orang lain. Lepas itu sekarang ini sibuk. Nak tebuk atap. Jadi tak payahlah PAS nak pergi bercerita tentang isu kerajaan hari ini. Ataupun negara ini. Ataupun dah macam Kelangkabut. Tak ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim okey. Dia pergi melawat negara lain. Pergi cari pelabur. Yang Kelangkabut sekarang ini pemimpin PAS sebab tak dapat sogokan. Takut kena siasat dengan S.Prem. Kita tengok. Menantu Hadi Awang sendiri pun dah kena siasat. Kita tengok. Menantu Tan Sri Midi Asin melarikan diri. Sampai sekarang kita tak tahu kemana. Jadi isu yang ada dalam negara hari ini. Pada saya. Perkara-perkara yang membabitkan jenayah. Ada pihak polis. Yang mana ini pula melibatkan pihak polis itu sendiri. Mereka tahulah bagaimana mereka nak siasat. Begitu juga dengan kita ada menteri ke DIN. Jadi perkara-perkara ini. Isu keselamatan negara ini bukan di tangan PAS. PAS hanya parti politik. PAS ini hanya tahu bercakap. Razman sendiri. Apa kerja yang dia buat. Sebagai seorang adun di perak. Yang saya tahu. Waktu kempen dia dulu. Kerja ada fitnah. Kerja ada fitnah kepada orang lain. Serang individu. Main sentimuan pekauman. Ini adalah politik jumut. Pemimpin PAS sekarang ini. Menjadi pemimpin politik. Yang tidak ada integriti. Yang terlalu lemah. Yang tidak memainkan idealisme. Apa yang dicakap. Banyak perkara yang saya lihat. Sampah. Dicakap. Diulas oleh pemimpin PAS. Mereka tak tahu fakta. Tetapi nak cakap. Mereka kata jangan fitnah. Tetapi mereka adalah kaki fitnah. Mereka adalah membuat andaian. Mereka yang membutar belitkan semua fakta. Duduk bersama dengan Pakatan Harapan. Sama-sama buat manifesto. Dia salahkan Pakatan Harapan. Sekarang ini itulah kerja pemimpin PAS. Jadi daripada atas sampai ke bawah. Pemimpin PAS ini tak boleh pakai. Sama macam Razman ini. Saya tak tahulah. Rakyat di kawasan dia. Kenapa boleh pilih orang menjadi. Jadi tak ada kelangkabutnya negara ini. Tak payahlah. Dia nak mengulas. Negara ini tak aman. Dan tak sebagainya. Itu berlaku di Johor Baru. Di Urut Iram. Itu kawasan terpencih. Razman pernah turun tak Urut Iram. Jadi jangan dia cakap. Jadi kawasan itu saya faham. Urut Iram itu macam mana. Dan tidak keseluruhan Johor. Dan kita tahu bahawa. Sultan yang menjadi yang di Ketua Nagong hari ini. Adalah Sultan Johor. Sultan Johor itu adalah. Pengurusi kepada kemandu. Jadi isu keselamatan negeri Johor ini. Saya tidak risau sangat. Kerana saya tahu juga. Johor sendiri juga ada tenteranya. Antara sultannya ada tenteranya. Jadi kalau berlaku apa-apa yang membabitkan. Wilayah jajahan Sultan Johor itu sendiri. Saya rasa Sultan Johor tidak akan berdiam diri. Yang mana saya tahu. Johor adalah satu-satunya wilayah yang sangat. Menjaga sensitiviti kaum. Sebab itu dia panggil. Rakyat Johor. Bukannya bermain dengan isu kaum. Seperti mana yang cuba dimainkan oleh pemimpin PAS. Ini yang berlaku. Jadi pimpinan PAS sekarang ini. Mereka yang kelangkabut. Kerana tak dapat jadi kerajaan. Mereka fikir. Kalau kali ini mereka tak dapat rampas kerajaan. Mereka sampai bila-bila pun tak akan boleh jadi kerajaan. Dan PAS akan menjadi pembangkang selamanya. Kalau dia tak bergabung dengan parti yang ada dalam kerajaan hari ini. Kalau PAS nak bersendirian. PAS sampai kiamat tak akan jadi kerajaan. Kalau PAS bersama bersatu pun PAS sampai kiamat tak akan jadi kerajaan. Kecuali PAS bergabung dengan kerajaan yang ada hari ini. Tetapi disebabkan keangkuhan, kesombongan pemimpin PAS saya tak nampak itu. Selagi PAS berada di bawah pimpinan Hadi Awang. Politik perkoman dan agama ini kan terus tajam. Dan politik yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini adalah politik sampah. Yang tidak ada maknanya kepada negara. Tidak membawa pembangunan. Saya risau. Yang akan menjadi kalang kabutnya kalau PAS menjadi kerajaan. Yang mana pemimpin PAS tidak tahu mentakbi. Kita lihat contoh yang paling kecil. Mereka mentakbi negeri pun mereka tak layak, gagal. Kita tengok. Di bawah negeri ada adun. Adun-adun PAS yang ada di negeri PAS itu. Apa kerja? Tak ada. Makan gaji buta. Inilah sama macam dia ini. Makan gaji buta. Tak tahu apa yang dia buat. Kerja dia bercakap. Kesalahan orang lain. Yang jauh. Kenapa dia tak cakap tentang isu perak dia? Kenapa nak cakap seluruh Malaysia ini? Dia sekarang seorang adun. Patutnya dia bercakap dengan kawasan dia. Bercakap tentang hal kawasan dia. Kalau dia seorang ahli parlimen. Dia boleh bercakaplah sedikit. Tapi. Pun perlu cerita kawasan dia. Ini nak cerita tentang. Kelang kabut negara ini. Tak ada kelang kabutnya. Kelang kabut itu PAS. Tak dapat jadi kerajaan. Semua dah gila. Dah meroyan pemimpin PAS ini. Ini sebab ini. Dah dapat duit. Kawin. Dah dapat kawin. Tu. Nak beli Mercedes. Itu yang tak pemimpin PAS. Jadi itu saja ulasan saya. Sekian. Terima kasih. Thank you.